Polisi ungkap ada sembilan pelaku dalam kasus pencurian besi rel kereta api yang libatkan Oknum Polri dan TNI. Kapolres Asahan, AKBP Roman Samardana Elhaj yang diwawancarai Tribun Medan membenarkan keterlibatan Oknum Polisi dan TNI dalam kasus pencurian besi rel kereta api di Desa Ledong Parat, Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan. Menurutnya, dari empat orang yang diamankan oleh warga, satu diantaranya tidak terbukti terlibat dalam kasus tersebut. Kemarin, ada empat orang diamankan oleh warga yang langsung menyerahkannya ke kami. Setelah dilakukan penyelidikan, satu diantaranya tidak terbukti karena tidak mengetahui motif pencurian tersebut. D. Yang anak di bawah umur itu. Ujar Roman pada Senin 6 Februari 2023. Menurut Roman, D. tidak mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh tiga orang pelaku dan tidak memiliki keterkaitan. Namun menurutnya, tiga orang pelaku yakni Aibda Donal, Serda Sahrial, dan Irwansyah bekerja secara berkelompok. Yang satu sudah dipulangkan karena tidak terlibat. Namun, dari hasil penyelidikan yang kami lakukan, ada sembilan orang tersangka. Tiga sudah kami amankan dan enam lainnya masih DPO. Jelasnya. Katanya, kini dua orang tersangka sipil dan polisi telah naik menjadi sidik. Sedangkan Serda Sahrial telah diserahkan ke Subdempon Kisaran. Tersangka sudah naik sidik. Sedangkan yang bertugas di Kodim Labuhan Batu telah kami limpahkan ke Subdempon Kisaran. Ucarnya. Diketahui dalam kasus tersebut, oknum polisi terlibat yakni Aibda Donal Panggabean yang merupakan personil Polsek Kuala Hulu dan Serda Sahrial yang merupakan anggota TNI Koramel Aikan Nopan Kodim Labuhan Batu. Oknum polisi dan TNI itu dipergoki warga saat melakukan pencurian rel kereta api. Keduanya kini mendekam di balik jeruji besi karena terlibat dalam pencurian rel kereta api sebanyak 17 batang dengan nilai 247 juta rupiah. Ini identitas oknum TNI dan polisi yang kompak mencuri rel kereta api bersama anak di bawah umur. Aksi pencurian rel kereta api di Kabupaten Asahan terulang lagi. Sekarang, pelakunya adalah oknum TNI dan oknum polisi. Ada pun oknum TNI yang melakukan pencurian itu yakni Serda Sarihal. Serda Sarihal bertugas di Koramel 01 Aikan Nopan. Sementara itu ada pun oknum polisi yang turut melakukan pencurian rel kereta api adalah Aibda Donal Panggabean. Aibda Donal Panggabean bertugas di Polsek Kuala Hulu. Sementara itu berlaku warga sipil masing-masing Irwan Syaputra alias Iwan dan anak di bawah umur berinisial DG. Menurut manajer Humas PT KAI Anwar Solihin, oknum TNI dan oknum polisi itu kepergok melakukan aksi pencurian rel kereta api pada Sabtu 4 Februari 2023 sekira pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Aksi pencurian rel kereta api itu berlangsung di jalur perlintasan stasiun Aikloba dan stasiun Mambang Muda. Solihin menjelaskan, penangkapan terhadap para pelaku bermula dari adanya laporan masyarakat kepada petugas KAI. Kami mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada 4 orang pencuri tengah mencuri rel kereta, kata Solihin pada Senin 6 Februari 2023. Setelah mendapatkan laporan itu, petugas PT KAI mendatangi lokasi. Alhasil, di lokasi ditemukan 4 orang pelaku. Ada sekitar 17 batang rel kereta api yang dicuri dengan masing-masing panjang relatif, ada yang 5 meter, ada yang 7 dan 8 meter, sebutnya. Yang menyampaikan setelah diamankan, para pelaku langsung diserahkan ke kantor polisi. Setelah ditahan, barulah diketahui bahwa dua di antaranya merupakan oknum TNI dan oknum polisi. Indikasi, memang kita dapat informasi ada oknum. Jadi sampai saat ini, kami masih koordinasi dengan pihak kepolisian asahan. Sudah kami serahkan proses hukumnya kepada kepolisian asahan, ungkapnya.